Terima kasih telah menonton Pasca kenaikan harga BBM bersubsidi yang diumumkan 2 pekan silam Salah satunya terjadi pada harga beras di Pasar Terong, Kota Makassar pada Senin Siang Kenaikan tersebut rata terjadi di hampir semua merek beras dengan kenaikan sebesar Rp5.000 Kini beras dipatok dengan harga Rp230.000 hingga Rp300.000 per 25 kgnya Tergantung merek dan kualitas beras Agil, salah satu pedagang beras di Pasar Terong, Kota Makassar mengatakan Kenaikan tersebut sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir Jauh sebelum kenaikan harga BBM bersubsidi Kalau sebaru, 10 kg ada Rp40.000 Palingnya tinggi itu berapa, Kak? Berapa? Tiga, berapa? Tiga, banyak, banyak Kalau untuk beras literan itu berapa per liternya, Kak? Kalau per literan adalah setengah, 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 setengah Itu semua tergantung dari merek dan kualitasnya, Kak? Iya Agil menduga, kenaikan harga tersebut terjadi akibat banjir yang terjadi di kampung Sehingga mengakibatkan gagal panen Sementara itu, meskipun alami kenaikan harga Agil mengatakan bahwa penjualan berasnya yang ia pasok dari Kabupaten Sidrap Tetap stabil dan tidak alami penurunan Fitri Herunisa, Sulebes TV Terima kasih telah menonton!